Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini ya Atlet panjat tebing, Fedrik Leonardo, positif COVID-19 usai jadi juara di Swiss Kita lihat atlet panjat tebing Indonesia sekaligus pencetak rekor dunia speed putra Fedrik Leonardo terkonfirmasi positif COVID-19 Ya terkonfirmasi positif Setelah meraih medali emas Wow, setelah meraih medali emas Dalam ajang IFSC Climbing World Cup Violers di Swiss Sabtu 3 Juli 2021 Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBFPTI Pengurus Besar Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid Selasa 6 Juli 2021 Menurut Yeni, selain Fedrik dari 16 orang kontin yang berangkat ke Swiss Ada 3 atlet lainnya yang juga dinyatakan positif Positif COVID-19 yaitu Alfian M. Fajri, Desa Maderita, dan satu ofisial Saya baru mendapat kabar bahwa atlet panjat tebing Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa Setelah meraih medali emas dan berumpu dalam Piala Dunia Panjat Tebing di Swiss Ternyata positif COVID-19, kata ya ini dalam tayangan video yang diterima di Jakarta Mereka awalnya dijatuhkan kembali pulang ke Indonesia pada Selasa Namun saat ini Fedrik dan 3 orang lainnya sedang menjalani isolasi mandiri di Zurich, Swiss Ini juga turut berterima kasih kepada Kemenpora dan Kementerian Luar Negeri yang sudah membantu proses karantina atletnya selama 14 hari di Zurich Fedrik Leonardo meraih medali emas IFSC, Climbing World Cup Filers Setelah mengalahkan atlet Rusia, wow Rusia dikalahkan guys, Rusia ya Dmitry Timofev dalam babak final Ia mengemas catatan waktu 5,329 detik, unggul 2,021 detik dari lawannya Kalau kita lihat ya bagaimana Kiprah Fedrik ini ya Sebelumnya mengungkir rekor dunia ketika berlagak di IFSC, Climbing World Cup di Salt Lake City, Uteh Amerika Serikat 29 Mei lalu, ia memiliki rekor catatan waktu 5 detik Sementara itu rekan sama atlet Panjat Tebing, Kiromal Katibin membawa pulang medali perunggu Saya mengalahkan atlet Rusia, wah ini yang dikalahkan Rusia juga guys ya Vladislav Deulin di babak perebutan juara 3 Katibin unggul dalam pertarungan cukup ketat dengan waktu 5,306 detik Sedangkan Deulin 5,38 detik, wow bedanya Berapa itu ya 0,02 Eh 0,06 0,06 detik, wow ya Oke kita doakan ya, setelah mendalimas dan menjadi Apa ya, juara ya Dan rekor dunia Kita doakan ya Sekarang lagi Isolasi mandiri, covid Mudah-mudahan cepat Boleh Sembuh kembali Karena sudah Mengharumkan nama Bangsa Indonesia Dikancah Internasional guys Rusia aja sampai kalah Mantap ya Kita dukung terus atlet muda Indonesia Semoga terus mengharumkan nama Indonesia Dimanapun Dan Jangan lupa para pemirsa Ya Jaga progres Ya protokol kesehatan secara ketat Kalau gak ada perlu Gak usah keluar rumah Ya Kalau mau latihan panjat tebing Ya Latihan di rumah Panjat-panjat apa gitu ya Tapi kita Akui Ya Jempol Kita beli applause Yang sebaik-baiknya kepada mereka Ya Yang sudah berjuang Untuk membela Indonesia dalam Kejuaraan Panjat tebing Ya Mudah-mudahan ini akan menjadi Semangat lagi Kedepannya Amin Amin Terima kasih para pemirsa Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih